Intro Balik lagi bersama Sarah dan Razni Siang-siang bolong begini, panas-panas ini pengen ngomongin film menang Oscar Best Original Screenplay ya Best Original Screenplay, betul Itu adalah Promising Yang Woma Namanya Cassie, namanya sih Cassandra, diperankan sama Carey Mulligan Nah si Cassie ini tuh kayak dia suka menjebak laki-laki gitu Biar dia bisa dibungkus dalam tanda kutip, dimabuk-mabukin Habis itu ketika mau dilecehkan gitu, dia bisa bahas dendam Film ini yang ngebungkusnya juga cukup fun gitu ya Bukan fun ya, ceritanya mungkin depressing tapi secara visual tuh menarik gitu Ini secara tonenya tuh kayak colorful gitu kan, kayak dia tuh di design untuk jadi kayak bisa asik lah nontonnya gitu Tetep bisa Walaupun revenge ya Iya, walaupun jadi kita nggak ke bawah depres gitu kan dengan ceritanya gitu Iya Ada selalu warna pink, pake-pake biji warna pink nih Iya, iya, iya Ini kayak selalu di frame-nya tuh ada warna pink, warna-warna cewek lah gitu ya Iya, warna-warna pastel Feminium gitu, warna-warna pastel Pastel, risol, lontong, ya aduh Aduh Belum, belum Lagu-lagunya juga enak loh gue Iya, 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 bener-bener Soundtracknya tuh kayak mixtapenya enak lah mixtapenya Iya, terakhir tuh lagu Britney Spears yang paling terakhir-terakhir ya Yang toxic kan terakhir Iya, toxic yang di aransemen ulang ya lah ya Gue seneng banget sih kostumnya, bagus-bagus banget kostumnya tuh kayak Iya Costume desainnya bagus gitu menurut gue Buat si Carrie, buat si Carrie-nya sih tapi Cassie-nya sih terutama ya Si Cassie tuh kalo misalnya lagi berbunga-bunga gitu Bajinya colorful Dress yang bagus banget Ntar warna pink, ntar warnanya apa gitu Iya, diruga Tapi kalo lagi, wah nih gue lagi pengen karakternya jahat gitu Iya Hitem gitu, kayak dominan gelap lah Iya, masih lu pura-pura buat jadi mabok terus kayak nipu Menjebak gitu ya Gitu kan itu sesuatu yang kayak gila nih orang Mau ngasih pelajaran kan Iya, tapi nggak ngebawa itu dengan brutal ya Kalo misalnya Kill Billion tadi lo sebetulnya kayaknya darah-darah banget gitu Ampe dibunuh gitu ya Ini nggak sih kayak Ini sempet kirain Iya anjir, sempet di awal ya Eh berdarah-darah Eh bukan darah ternyata Directingnya oke emang gitu Dan ya nggak apa-apa sih kalo dia emang masuk nominasi Jangan masuk nominasi directing juga di Oscar Si Emerald Penal Best Picture juga ya gitu Best Picture juga Best Original Screenplay dia dapet Jadi nggak apa-apa masih oke lah gitu Dibungkusnya tuh rapi gitu Menarik sih nontonnya Ya show don't tell lah Jadi kayak maksudnya nggak yang Langsung diceritain semua gitu Tapi kita perlahan-lahan dibangun lah gitu ceritanya Sampai akhirnya kita tuh dikasih tau Cerita lengkapnya tuh yang mungkin yang pas ini ya Yang pas si kepala sekolah itu kan Ya kepala sekolah lu kata SD Dekan, dekan pak Ngasih liat nih kalo penonton Ya kalo cuma diomongin doang emang orang kita tuh nggak banget relate gitu Tau gitu kayak Iya, 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 kita udah usahain Ya udah usahain Tapi pas kejadian sama anak lo sendiri tuh yang kayak Ya lo baru kan rasain tuh Rasain Baru kan lo bener-bener tau gitu kalo ini tuh berat Atau yang si siapa si temennya itu si Madison ya Ya Madison kayak di jebak juga gitu Pulang dari hotel lu, panik dong pak Siang-siang bolong lagi minum wine Si Cassie ini kan dia jadi apa ya Semacam orang yang ngejebak gitu kan Tiap ntar dateng ke klub dia ngejebak laki-laki Terus di pura-pura mabok Terus tadi dibawa pulang dibungkus Eh taunya nggak Terus kayak ngasih Eh lo tau nggak rasanya gitu Jangan kayak gitu loh gitu kan Kiranya mau dibunuh taunya nggak gitu Nah itu kan dia pas kita lihat arsirannya udah banyak ya Berarti korbannya udah banyak nih dalam tanda Ketik korban ya Kayak yang dia ini udah banyak Lah tapi dia di kota yang sama Gue tuh ngerasanya kayak Lah lo berarti kalo di kota yang sama Apakah lo udah jadi rumor sebenernya kan Udah kayak Lo pasti udah orang udah aware gitu nih Jangan hati-hati nih sama cewek ini nih gitu Cara eksekusi dia ngancem gitu Itu kayak gak tau sih Gertak aja ya gertak Gertak gitu tuh Sebenernya ada impactnya nggak ya Kayak itu sih yang gue pertanyakan Kalo di filmnya di stage itu tuh kayak Cowoknya sih pada takut gitu sama dia gitu kan Seolah-olah tuh kayak gak mau ngulangin lagi gitu kan Iya Padahal belum tau gitu Apakah terjadi seperti itu ya gitu kan Kan dia tuh sempet mau iniin si Al ya Pokoknya ntar lah di akhir-akhir Nah tapi itu tuh apakah dia gak bisa ninggalin luka gitu kan misalnya Iya Condit disini nih Kan jadi kayak Setidaknya dia meninggalkan bekas gitu ya Iya Gak mau ngulangin lagi ya gue takut Dia gue gak bakal Ya gue gak bakal deh gitu Cuma bisa ngancem doang gitu kan Jatuhnya kan jadi Bergeraknya sendiri kan Maksudnya dia cuma pengen balesin dendamnya Nina Emang personal banget gitu Tapi Kalo kayak gitu kan berarti dia cuma ngebelain Nina doang gitu Gimana kalo ada kasus yang lain kayak Nina gitu Apakah dia gak belain Kan kayak Kurang apa ya Dia kok kayak cuma belain temennya ini aja nih gitu Gak yang mencoba buat Berpikir buat lebih luas gitu loh Jadi beda aja sih menurut gue Kayaknya kalo misalnya dia tuh Kebanyak cowok ngelakukan hal itu tuh kan Kayaknya biar orang Cewek lain tuh gak Gak kena Gak kena kan Tapi pada akhirnya ujungnya dia tuh kayak Kayaknya gak gitu gitu Kayaknya dia Cuma emang buat Nina aja Iya tujuannya emang revenge Sebenernya gak apa-apa sih Maksud gue Menurut gue kayak gak apa-apa Kayak kalo emang lu cuma mau avenge Buat temen lu Karena ya di sahabat lu gitu Terus kayak Orang yang lu sayang gitu Orang yang lu sayang Lawirnya Si Al Monroe Oke Kan dia datengin lawirnya kan Disitu tuh Gue ngerasa Cepet banget Udah di maafin aja gitu Kayak Ini orang nih bantuin nih Dia punya andil Bener dah Dia punya andil nih Orang-orang jadi pengacara tuh punya andil gitu Buat meloloskan orang yang jahat kan Kesel gitu Kayak gak gak Ya udah gitu Kalo lu emang pengen bahas dendang Lakuin dulu Baru abis itu lu maafin kali Gitu Buat cerita ya Menurut gue emang Buat cerita tuh ya Buat turning point Buat turning point Dan bisa dipake lagi gitu Iya Karena Karena ya si Emang si Cassie ini butuh Butuh diingetin dulu Lu harus move on gitu kan Harus move on sama hidup lu gitu Iya Di tengah-tengah dia disuruh move on Abis itu baru ternyata ada sesuatu gitu kan Bikin dia akhirnya Ah gue harus balas dendang Bener Tetep lanjutin niat gue gitu kan Tapi endingnya sih Gue gak ngerasa endingnya tuh greget gitu loh Kayak Iya Kayak Awalnya sih gue Maksudnya gue nonton film ini tuh Awalnya gue jadi punya ekspektasi besar gitu ya Sama ceritanya Kayak menunggunin terakhirnya gimana nih Kok pas selesai tuh kayak Hmm Tanggung Tanggung Kok gini ya Berakhir seperti itu tuh kayaknya Kayak gak worth it sih menurut gue Iya ya Kok gue bener Mendingan dia Ini ya Kayak pura-pura aja tuh Kayak pura-pura 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 Jadi mabok aja menurut gue Kayak Kayaknya lebih berguna untuk Cewek-cewek lain Mungkin ya Kalau misalnya emang itu gak ngefek Di cowok-cowok Jadi takut Ya itu mungkin jadi lebih Lebih ada impactnya gitu Ya walaupun Ya dia emang pengen tujuannya Pengen nge-avenge Nina Cuman kayak Nge-avenge Nina pun kayak Is that the best way Yes betul To reach your goal Betul Hmm I don't think so gitu Aneh aja sih menurut gue Ya kita harus Jadi ini sebuah gerakan misalnya gitu ya Jadi sebuah gerakan Dan akhirnya Banyak perempuan lain yang terselamatkan misalnya Tapi itu emang Sulit tuh ngebangun kesitu Agak jauh gitu Iya mungkin Mungkin perlu Bukan juga tujuannya sih Mungkin tujuannya emang cuma sekedar Iya gue pengen bales dendamin Iya Temen gue nih gitu Tapi buat revenge plot pun juga kureng gitu kan Iya jadinya kayak Dimana nih lu maunya Kalo misalnya kita Kalo kita pisahkan gitu kan Kita keluarkan Kita ngeliat sebagai film revenge plot doang juga Iya Gak gini banget Gak pay off gitu Lugan favorit gue tuh yang paling pertama banget sih Yang Dia baru pulang Pertama kali yang baru pulang makan donut itu Iya 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 Di catcall Terus dia bener-bener diem Sampil ngeliatin Itu menurut gue kayak Men Savage Savage men Jadi emang Itu tuh emang Itu jujur kayak Banyak savage moment ya Di film ini Dan menurut gue itu sebuah hal informatif juga sih Kayak gue tuh selalu bingung juga kayak Iya 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 Itu kan catcalling tuh adalah hal yang sangat Common di Dimana-mana Dirasakan oleh Cewek-cewek itu Pasti pernah sih menurut gue Yes Sekali itu di catcall gitu Kayak bingung lu tuh harus ngapain Dan dia tuh Disitu ngasih liat kayak Men Ternyata lu Cuman ngeliatin doang Lu gak harus kayak Gak ngapain Gak ngapain Lu harus ngapa-ngapain tuh Ternyata bisa ya Tatapan lu tuh bisa Bikin dia tuh Merasa bersalah Iya Nemuin dekan Fakultas kedokterannya Itu Satu Rangkaian ini Nih anjing Gila-gila Gimana caranya lu ngobrol Tapi Ada tension gitu Terus kayak Satu pihak Di atas Dia di bawah gitu Kayak aduh Itu serem sih Kayaknya setelah adegan Dia ketemu dekan deh Yang dia tuh ketiduran di jalan Tau gak lu Terus di klakson-klakson kan Iya 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 Orangnya maju kan Eh Lu Apa cewek Sialan gitu-gitulah Pokoknya Gak jelas lu Dikata-katain lah Ngambil apa sih Kayak kunci Inggris ya Gatau lah Perkakas Cetar Cetar Terus mobilnya gak kabur lagi Kayak disitu aja Cedar-cedar Dia gak langsung kabur gitu ya Excuse me Gitu deh Wah gila lu Wah kabur Baru situ kayak Kameranya kayak heroic gitu ya Terus belakanya ada kereta lagi Jalan pas banget Suka banget yang ada kan tadi gue bilang yang dia ketemu dekan Yang si Casey nya ketemu dekan Fakultas Kedokteran Jadi pas dia lagi ngobrol berantem Kan dia sempet si dekannya udah naik hitam gitu lah Terus gambarnya keluar kan Yang si resepsionis ya Terus ada poster Your future starts here Oh iya ingat-ingat Itu menurut gue kayak udah langsung menggambarkan keseluruhan Isi filmnya gitu loh Oh iya sih Kayak Nina tuh karakternya terpancar banget dari poster itu tuh kayak Your future starts here gitu Hmm Kayak Ya Dimulai dari situ Dimulai dari kampus itu tuh Lu kalo misalnya ada sesuatu Ntar di masa depan udah ngaru banget Gara-gara itu Sama ini Yang si Casey ketemu sama yang cowok kulit hitam Yang dia mencoba ngejebak Taunya ketemu Ryan Oh iya iya Nah itu si cowoknya yang kulit hitam itu Pake topi Fedora kan Itu gue ngerasa kayaknya topi Fedora ini punya arti itu sendiri Karena pas dia di apotek yang nari-nari Pake ini Pake Fedora juga Itu pas gue baca-baca Ini analisis gembel gue ya Iya Ternyata topi Fedora tuh simbol perlawanan cuy Perempuan Oh iya 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 Dulu waktu jaman masih apa 1900 awal lah gitu Itu kayak Wow fun fact Gile Gile Gak gembel nih gak gembel Kurang gembel apa gue Tuh kan Yang makanya tuh perempuan Dan dia sempet main film atau teater gitu Karakternya namanya Fedora Jadi namanya topi Fedora Oke skornya gimana? Skornya Feminis Dari gue sih 7 aja sih Kayaknya cukup Filmnya cukup menghibur untuk ditonton Maksudnya bukan menghibur secara cerita Tapi secara nonton tuh Menyenangkan lah ya untuk ditonton tuh Ada poin-poin yang bisa kita petik juga lah gitu kan Asyik Untuk sebagai film yang ngangkat perempuan gitu kan Ada isunya lah Ada isunya yang penting banget Gue juga 7 Dari 10 Menurut gue juga ceritanya seru menghibur gitu ya Dan apa ya kayak Carrie Mulligan gila sih Mantep Dia parah sih Parah parah Masuk nominasi Oscar kan kemarin juga Iya tapi gak dapet ya Gak dapet Tapi ya kalahnya sama Fancy Smith Norman Gapapa dah Tapi kalo kalian nonton Cobalah boleh kasih tau ke kita Gimana menurut kalian nih Si Promising yang woman Apakah Cukup Promising Ya filmnya Oh iya itu kita tadi gak ngomongin lagi Promising Iya Kenapa judulnya itu ya Iya kenapa judulnya Promising yang woman Boleh dah dikasih analisis gembele Kenapa judulnya Promising yang woman ya Apakah dia cukup Promising Promising untuk siapa Jangan lupa buat apa Jil Subscribe Like Iya Nyalakan notifikasi Buat dapet update-update terbaru dari Cinecryp Kita juga ada konten-konten original lah ya Abis ini Siap-siap deh tuh Dan kalo yang udah nonton Promising yang woman Boleh lah kasih tau kita Gimana pendapat kalian dan analisis gembele kalian Oke Sampai ketemu di konten-konten berikutnya Bye Bye Terima kasih telah menonton!